Sementara itu Muhammad Ahsan Hendra Setiawan berhasil beraih gelar di kejuaraan dunia bulu tangkis setelah mengalahkan Takuro Hoki Yugo Kobayashi dalam pertarungan 3 game. Ini menjadi gelar ketiga dari pasangan The Daddies di turnamen kejuaraan dunia. Indonesia akhirnya berhasil meraih medal emas di kejuaraan dunia bulu tangkis melalui pasangan ganda putra Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Melawan unggulan ke-12 dari Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi, Ahsan Hendra harus melewati pertarungan ketat kejar-mengejar angka sebelum menutup game pertama dengan angka 25-23. Pasangan asal Jepang mampu bangkit di game kedua dan mencetak 21-9. Pada game ketiga yang menjadi penentu di St. Jacobs Hall Basel, The Daddies berhasil menyudahi pertandingan. Usai challenge yang dilakukan Takuro Yugo gagal. 21-15, game ketiga milik Ahsan Hendra. Kemenangan ini menjadi gelar ketiga pasangan The Daddies selama berkiprah di kejuaraan dunia. Sebelumnya, Ahsan Hendra pernah mencicipi gelar juara dunia pada tahun 2013 dan 2015.